Kabupaten Bandung mendeklarasikan diri bersih dari sampah pada tahun 2020. Namun hingga kini, Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu banyaknya TPS liar di beberapa wilayah di 130 desa. Dinas Lingkungan Hidup pun menyarankan agar pengolahan sampah dimulai dari rumah tangga. Pada Peraturan Daerah Pasal 16 Tahun 2009 tercatat, pemerintah desa wajib menyediakan lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara. Namun, mahalnya lahan membuat para kepala desa harus memikirkan pembelian tanah untuk TPS. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa akan dibantu OLHDLH Kabupaten Bandung untuk menemukan TPS-TPS liar di setiap penjuru desa dan disulap menjadi pojok edukasi sampah. DLH Kabupaten Bandung menyarankan agar seluruh kepala desa berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Aset Kusuma, desa harus memiliki alokasi untuk penguatan di bidang lingkungan agar TPS liar tidak ada lagi dan digantikan pojok edukasi sampah. Menurutnya, di setiap rumah tangga harus ada pengolahan sampah. Apalagi data menunjukkan Kabupaten Bandung menyumbang 1.440 ton sampah per hari. Pemerintah desa pun wajib memberikan instrumen yang telah tertera pada perda. Kalau beli, mungkin bisa memanfaatkan tiba, atau tanah wakab, atau tanah cari, atau sebetulnya di konsep kami, di konsep kita, itu TPS nanti mungkin akan menjadi simbol saja karena penanganan sampah berbasis rumah tangga. Nah ini yang digulikan oleh Pak Bupati, bagaimana tiap rumah mampu menangani sampahnya sendiri. Kan kalau menghitung-hitung rasio, di Kabupaten Bandung ada sampah 1.440 ton setiap hari. Kalau ditunggu, dihilir. Tapi kalau ditunggu atau dijemput, dihulu, sampah cuma satu keresek di setiap rumah. Nah bagaimana pasal 12 undang-undang nomor 18-2008 mampu dijalankan oleh setiap warga negara. Jika pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga dilakukan setiap hari, Kabupaten Bandung bersih sampah pada 2020 akan tercapai. Tapi diperlukan peran serta dari tingkat RT hingga desa dalam menumbuhkan lingkungan yang bersih, bebas dari sampah. EZitya Prasaja, Bandung TV